Halo sahabat Pisces, apa kabar? Ini adalah channel reading untuk Pisces Sun, Pisces Moon, dan Pisces Rising Sign untuk periode 22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2018. Langsung kita mulai aja ya. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu Ace of Cups. Jadi kartu ini adalah melambangkan bahwa Anda mungkin mengalami sesuatu hal yang baru ya, yang membuatmu gembira dan jatuh cinta. Seperti hubungan baru, karir, rumah, dan sebagainya. Ini terjadi di minggu-minggu sebelumnya ya. Terus overall energy untuk minggu ini adalah kartu 4 pedang. Kartu 4 pedang adalah kartu di mana mungkin Anda harus banyak beristirahat ya, dalam minggu ini ya. Mungkin di minggu-minggu sebelumnya Anda telah menghabiskan banyak energi sehingga di dalam minggu ini Anda sarankan untuk banyak beristirahat ya. Berhenti sebentar, relaksasi, liburan, meluangkah waksud sendiri ya, dalam minggu ini. Terus di sini kita mulai dengan kartu The Tower. Kartu The Tower adalah kartu di mana mungkin Anda mengalami suatu energi yang mendadak ya, kejadian yang sifatnya sangat mengejutkan sekali dalam minggu ini. Atau perubahan secara spontan atau tiba-tiba dalam minggu ini. Oke. Terus di sini ada kartu 5 tongkat. 5 tongkat adalah kartu kompetisi ya, kesalahpahaman, kartu tantangan, hambatan, bisa juga konflik internal dalam batin. Bisa juga mengalami argumen karena hal-hal kecil ya, dengan orang-orang di sekitar Anda. Jadi sangat sarankan untuk menjaga komunikasi yang positif dengan orang-orang di sekitar Anda dalam minggu ini. Oke. Terus di sini ada kartu 10 pedang. Masa-masa sulit telah selesai ya, tahap hidup yang sulit telah Anda lalui, dan Anda telah menyelesaikan suatu fase sulit ya, dalam hidup Anda dalam minggu ini. Oke. Terus di sini ada kartu 2 pedang. Kartu 2 pedang adalah kartu di mana seseorang tidak mengambil tindakan ya, merasa tidak yakin untuk membuat keputusan. Oke. Jadi saya melihat bahwa beberapa pesis ini mungkin Anda akan mengalami suatu perubahan ya. Perubahan di minggu-minggu sebelumnya mungkin. Perubahan yang sangat spontan, tiba-tiba, dan mengejutkan sekali ya. Perubahan yang tiba-tiba, yang membuat Anda mungkin mengalami sedikit konflik internal dalam batin. Di minggu-minggu sebelumnya. Dan Anda juga tidak yakin untuk membuat keputusan di minggu-minggu sebelumnya ya. Tidak yakin untuk membuat keputusan. Akan tetapi semua hal-hal negatif tersebut telah berhasil Anda lalui dengan baik. Jadi ini adalah 10 pedang di mana masa-masa sulit telah selesai. Semua hal-hal sulit, tahapan hidup yang sulit telah Anda lalui dengan baik dalam minggu ini. Anda telah menyelesaikan suatu fase sulit dalam hidup. Anda siap untuk move on dan bergerak maju ke depan dalam minggu ini. Karena overall energy untuk Anda dalam minggu ini adalah kartu 4 pedang. Ini ada kartu di mana Anda harus banyak beristirahat. Karena Anda telah mengalami banyak tantangan, rintangan belakang ini, akhir-akhir ini. Sehingga disarankan untuk banyak beristirahat dalam minggu ini. Oke. Terus di sini ada kartu Page of Swords. Kartu ini ada kartu di mana seseorang merasa pesimis ya. Berpikir akan hal-hal terburuk. Tidak yakin dengan dirinya sendiri. Oke. Terus di sini ada kartu 5 cawan. 5 cawan ada kartu di mana mungkin Anda merasa sakit kepala ya. Karena mengalami kerugian, kehilangan, dan merasa pesimis juga. Tidak yakin dengan diri sendiri. Oke. Terus di sini ada kartu Page of Wands. Anda akan mendengarkan suatu hal yang baru. Berita bagus akan datang ya. Dalam minggu ini kepada Anda. Terus di sini ada kartu Queen of Wands. Jadi ini Fire Sign ya. Eris, Leo, dan Sagittarius menjadi signifikan bagi Anda dalam minggu ini. Terus Queen of Wands adalah seseorang yang sangat goal-oriented ya. Sangat bergairah sekali. Memiliki motivasi yang tinggi ya. Ambisius dan sangat kreatif sekali. Oke. Jadi saya melihat bahwa beberapa pesis ini mungkin dalam minggu ini Anda akan mendengar suatu kabar ya. Kabar positif. Berita bagus akan datang kepada Anda dalam minggu ini. Dan Anda sangat bergairah sekali. Sangat antusias sekali dengan kabar tersebut. Akan tetapi di sisi lain Anda merasa pesimis. Dan tidak yakin dengan diri Anda sendiri. Tidak yakin untuk mengambil keputusan. Tidak yakin dengan peluang tersebut. Dengan kabar tersebut yang datang kepada Anda dalam minggu ini. Jadi sangat sarankan untuk banyak berserahat. Dan meluangkan waktu sendiri. Untuk berpikir secara jernih. Mempertimbangkan semua hal tersebut. Semua situasi yang Anda alami. Semua tawaran yang datang. Semua berita yang masuk kepada Anda dalam minggu ini. Jadi sarankan untuk banyak berserahat. Dan meluangkan waktu sendiri untuk bisa mengambil keputusan. Dengan baik dalam minggu ini. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.